Alihi wa sahbihi wa mawala hama ba'du Pemisah Radio Radio Raja dan juga Radio TV Rahimahumullah Ta'ala Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Perjumpaan pada hari yang berbahagia ini Dan kami juga mengucapkan selamat berjumpa Dalam kajian Fika Usrah Yang tidak terasa Telah lama dan juga telah banyak yang disampaikan Pada hari berbahagia ini InsyaAllah Ta'ala Kita coba untuk menyampaikan hukum-hukum seputar Aqiqah Yang banyak ditanyakan oleh para pemirsa dan juga para pendengar Raja Raja Dan tampaknya perlu kita sampaikan Karena menyangkut hak-hak anak terhadap orang tuanya Dan merupakan lanjutan daripada pembahasan kitab yang lalu Tentang bagaimana Islam memperhatikan hak-hak anak Di antaranya adalah penamaan anak yang baik dan indah Kemudian sekarang kita masukkan dalam bahasan Aqiqah Yang menjadi satu ibadah Yang dicontakan Rasulullah SAW Ada beberapa hukum yang kita akan bahas pada hari ini Di antaranya tentang hukum Aqiqah itu sendiri Para ulama Raja Pischana Menyampaikan bahwa Aqiqah itu adalah Satu kata dari bahasa Arab Dari Aqq yang asalnya itu adalah terpotong ataupun terbelah sehingga ditambahkan akikoh itu akikoh karena ada sembelihan disana dimana ada pemotongan hewan yang dilakukan untuk sang bayi, oleh karena itu Imam Ibn Qudamah menjelaskan makna akikoh adalah dia adalah sembelihan yang disembeli untuk anak yang baru lahir para ulama rahimahullahu ta'ala bersilang pendapat dalam masalah hukum akikoh dalam lima pendapat dan yang rajih insyaallah kita coba ringkas mengambil yang rajih artinya yang kuat daripada pendapat para ulama yang ada bahwa yang rajih dalam hukum akikoh adalah sunnah hukumnya sebagaimana pendapatnya jumlah ulama Imam Syafi'i dan Madhab Syafi'iyah bukan juga Madhab Malikiyah dan juga yang masyur dari Madhab Hanabilah diantara dalil yang menjelaskan tentang sunnahnya akikoh adalah hadis Samurah ibn Jundab Radiyallah anhu ana nabiya salah selama kal kullu ghulamin rahinatun biakikatihi tudhbah anhu yawmah sabi'ihi wa yuhlaqu'asuhu wa yusammah semua anak itu rahinatun biakikatihi tergadaikan dengan akikohnya disembelih darinya pada hari yang ketujuh sembelihan dan dicukur rambutnya dan diberi nama hadis Raya Termidi dan hadisnya Suhi sini ada penunjukan bahwasannya akikoh disunnahkan dengan adanya disana perintah untuk menyembelih korban dan juga disana ada perintah untuk mencukur rambut dan beri nama dan disepakati pada Allah rahimah Allah bahwa ini semua menunjukkan kesunahan akikoh tersebut tembikan juga hadisnya Umu Qurz Umu Qurz radiyallahu anha dia berkata disembelih untuk anak anak laki-laki bayi dua kambing dan untuk anak perempuan satu kambing tidaklah membuat kalian masalah itu laki-laki atau perempuan tembakan demikian juga hadisnya Aisyah radiyallahu tula anha dia mengatakan Amrana Rasulullah anna uqa anil ghulami syatain wa anil jariyati syatun Nabi meratakan kami untuk akikoh atas anak bayi laki-laki dua kambing dan dari anak perempuan satu kambing ini semua menunjukkan bahwasannya Nabi s.a.w. meratakan kita semua untuk berakikoh pada anak-anak tersebut dibikin juga hadis yang lainnya dari Imam Al-Bukhari dari Abu Hurair ma'al ghulami akikoh fa'uhriku alin hudam wa'amitu anhu l'adab bersama anak bayi itu ada akikoh maka tumpahkanlah darinya darah dan hilangkanlah darinya gangguan atau kotoran ini menunjukkan bahwasannya perintah yang ada di dalam hadis ini bisa dipalingkan kepada istihbab ataupun sunnah dengan hadis yang lainnya yaitu hadisnya Amr Ibn Shu'ib an-abi an-abi an-jadjihi man widalahu walad fa'ahabba ayyansuk anhu falyansuk demikianlah juga nabi mengamalkannya ketika lahirnya Hasan dan Hussein sebenarnya hadisnya Buraidah dari bapaknya bahwa Rasulullah itu akka Rasulullah anil Hasan al-Hussein bahwasannya Rasulullah itu menyembelih sembelihannya akikoh dari Hasan dan juga Hussein semua hadis ini menunjukkan bahwa perintah ini adalah perintah untuk menunjukkan sunnahnya berakikoh demikian juga hukum menguainya berkenaan dengan akikoh bagi yang meninggal dunia sebelum hari yang ketujuh karena terkadang sang bayi itu di hari yang pertama meninggal dunia atau mungkin di hari yang kedua yang ketiga atau yang keempat sehingga para ulang maupun membahas hal ini kata mereka apabila serang bayi meninggal sebelum hari ketujuh maka mereka berbeda pendapat dalam dua pendapat yang pertama mengatakan tidak di akikohi pendapatnya madhab malikiyah dan sebagian syafiiyah dan yang kedua disenahkan untuk di akikohi ini pendapatnya madhab syafiiyah yang masyuh yang yang raji dalam hal ini bahwasannya tidak di akikohi dengan hukum sunnah tadi karena waktu sunnah hanya akikoh pada hari yang ketujuh dan ketika sang bayi itu belum mencapai usia tujuh hari maka tidak ada akikoh darinya namun apabila di akikohi pun tidak mengapa tidak mengapa karena masuknya waktu akikohi dengan kelahirannya inilah pendapat yang rajih wallahu ta'ala alham bisah kemudian juga bagaimana bila ia meninggal di hari yang ketujuh di hari yang ketujuh dan belum sempat disembelih dibikin juga para ulama berbeda pendapat dalam dua pendapat sebagaimana yang disampaikan yang pertama mengatakan disunnahkan dan ini kaulnya malikiyah dan juga pendapat yang terbaik dalam madhab syafi'iyah dan yang kedua mengatakan tidak diakikohi tidak sunnah dalam artian boleh saja tapi tidak apa-apa sunnah madhabnya malikiyah dan juga sebagai berbeda pendapat ulama syafi'iyah dalam hal ini yang razi Allah misalnya dia disunnahkan karena ia telah masuk pada hari yang ketujuh hari dimana disunnahkan disana adanya akirqoh sehingga ketidak mampuan ataupun ketidak apa namanya kemampuan seorang orang tuanya untuk menyembelih pada waktu sebelum ia meninggal dunia tidaklah kemudian menghapus atau menghilangkan perintah untuk menyembelih sembelihan akikoh di hari yang tersebut contoh mungkin hari dalam islam dibangun atau dimulai dengan waktu maghrib sampai waktu maghrib kembali nah ketika isya misalnya sang bayi meninggal dunia hari yang ketujuh itu dan biasanya sembelihnya di hari tujuh pagi maka kita katakan masih tetap disunnahkan untuk akikoh karena sang bayi telah masuk pada hari yang ketujuh hari dimana nabi mengatakan sembelih pada hari yang ketujuh demikian juga disini ada masalah lagi apa hikmahnya apa hikmah daripada akikoh ini para ulama rahimah Allah menyampaikan beberapa hikmah yang pertama disampaikan dalam kitab muqnil muhtad dalam madhab syafi'iyah bahwa sarana untuk memberitahu orang lain tentang nasabnya sang bayi tersebut dengan cara memberi makan dan menghadiahkannya sedekah dengan daging tersebut ada juga yang mengatakan bahwa jidil hafiqah kun dirihanil maulut untuk melepas gadayan pada sang bayi karena ia mengatakan al-mulut murtahinun biya kikotihi terkaitkan dengan akikohnya sehingga dengan akikoh ini dia dilepaskan daripada syaitan dari petawanan syaitan dan mencegahnya dari usaha syaitan untuk merusak kemaslahan akhiratnya sang anak tersebut ini disampaikan oleh ulama madhab malikiyah yang terakhir az-zalqani dalam kitabnya syarh muwatta tentang hal ini juga ada yang mengatakan dia adalah kurban ya taqa rabbihi ilallah ta'ana fi awali awqati khurujil ila dunia dia adalah korban sembelian kita korbankan untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala di awal waktu keluar luarnya sang bayi ke dunia ini dan menjadi fidyah yang diberikan kepada sang bayi agar bisa Allah selamatkan dari musibah dan juga penyakit sebagaimana Allah mengganti Ismail dengan kambing yang besar bidibhin azim ini juga sampaikan imam ibn al-qayyim dalam kitab Tufatul Maudud yang keempat ada disana juga yang mengatakan jadi dia adalah bentuk daripada bentuk apa namanya persaudaraan kemasyarakatan dengan cara apa? dengan cara kita memberikannya kepada fakir miskin kepada orang yang tidak mampu yang akhirnya mereka akan memakan daging juga tidak ada disana takaful diantara masyarakat dengan sebab ibadah hakikah tersebut dan yang kelima disampaikan oleh para ulama adalah sebagai idharul farh wassurur bi'iqamati asyara'i al-islamiyya menampakkan rasa bahagia rasa senangga ke masyarakat dengan cara melesnakan syariat islam terbahagia juga dengan munculnya satu orang manusia yang muslim yang akan nabi jadikan sebagai bahan berbangga-bangga di hari kiamat di depan hadapan di hadapan para umam-umam umat-umat yang lainnya namun kita lihat semua dari semua terang para ulama ini lima hikmah ini didapatkan bahwa itu semua adalah bentuk daripada syukur kepada nikmat yang Allah berikan dengan sebab anak tersebut dan ada upaya untuk menelaikan hak-haknya anak tersebut dan demikian jelaslah bahwa maksud daripada akhikam adalah pertama kurbah ibadah yang kedua adalah syukur yang kedua adalah kurban sedekah dan juga memberi makan fakir miskin dan orang-orang yang lainnya ketika munculnya rasa bahagia sebagai wujud syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan juga sebagai wujud untuk menampakkan nikmat Allah kepada manusia dalam hal ini sehingga menjadi bab wa'amma binikmat ira'bika fahadith demikian hikmahnya kita masuk dalam hukum yang berikutnya tentang bagaimana akhikoh hidup hewannya jenis hewan yang boleh diakhikohi dalam hal ini sepakat para ulama rahimah wa ta'ala keabsahan akhikoh dengan kambing dengan kambing karena semua hadis tentang akhikoh berhubungan dengan kambing kemudian mereka berbeda pendapat hanya dalam masalah apakah bila seorang itu berkorban dengan ontah atau sapi itu sah atau tidak ada dua pendapat para ulama dalam hal ini yang pertama mengatakan sahih sah dalam akhikoh apa yang sah dalam kurban dalam udhiyah kalau dalam udhiyah diperbolehkan kita menyembelih kambing menyembelih sapi dan ontah demikian juga dalam akhikoh diperbolehkan untuk menggunakan atau menyembelih hewan kambing ontah dan juga sapi ini adalah matahapnya jumlah ulama diantaranya matahap hanafiyah syafiyah dan juga hanabilah sedangkan yang kedua mengatakan bahwa tidak sah akhikoh tanpa kambing tanpa kambing ini matahapnya lahiriyah dalam hal ini semua memiliki dalil yang kuat yang banyak namun yang menggunakan kambing ontah ataupun sapi ini adalah pendapat imam idmil qayyim rahimahullahu ta'ala yang menyemakan bahwa semua yang sah pada korban sah untuk akhikoh juga hanya masalahnya adalah ketika seorang itu ingin akhikoh dengan cara tersyrik artinya sepertujuh sapi saya kebetulan punya anak menjelang idul adha kemudian pas hari kecil idul adha sehingga berniat untuk menyembeli akhikoh dengan sepertujuh sapi setujuh sapi para ulamu rahimahullah mengatakan bahwa yang rajih tidak sah yang rajih tidak sah untuk berserikat satu satu sapi itu tujuh orang baik semuanya akhikoh semua ataupun sebagiannya korban sebagiannya akhikoh sebab tujuan daripada akhikoh adalah menempahkan darah untuk sang bayi tersebut sehingga seorang itu menyembeli menyembeli sapi cuma sepertujuh sapi maka darahnya untuk tujuh orang dalam hal ini sehingga tidaklah sah kecuali kalau ia menyembeli satu sapi untuk akhikohnya untuk akhikohnya wallah alam bishab demikian juga yang lainnya mana lebih utama menggunakan sapi kambing ataupun entah yang rajih adalah menggunakan kambing sebab Rasulullah dalam banyak hadisnya menyampaikan bahwa kambing yang menjadi standar akhikoh dalam hal ini kemudian apa saja yang sah dari hewan akhikoh pernah mengatakan dengan kesempatan mereka bahwa semua yang sah untuk udhiyah maka sah untuk akhikoh dalam usia dan juga dari keselamatan daripada aib yang ada sehingga usia hewan korban itu usia akhikoh adalah sama dengan usia hewan korban untuk kambing satu tahun untuk sapi dua tahun untuk ontah lima tahun lima tahun menurut dapat yang mengatakan bahwa bolehnya akhikoh dengan sapi atau dengan ontah kemudian untuk laki-laki sebagaimana wanita para ulama rahimah mengatakan bahwa dibolehkan dan sah satu kambing untuk laki-laki seperti juga untuk wanita sampaikan oleh imam ibn abid al-mahasyiahnya dan juga dalam kitab al-majmu' saran muhadab imam an-nawawi rahimah Allah ta'ala dia akan mengatakan ittafaqal fuqwha rahimah Allah ta'ala anna al-aqiqata wahidah tudzi anidhakar kal unza alasannya adalah karena kekau itu mustahab sehingga jumlah bukan menjadi syarat dan dia hanya untuk menambah pahala dalam hal ini namun yang utama jelas laki-laki dua kambing perempuan satu kambing inilah madhabnya para ulama diantaranya madhab syafi'iyah hanabilah dan juga madhab zahiri'iyah kemudian masalahan berikutnya adalah waktu semblihan akhir ada khidab para ulama rahimah Allah tentang penentuan waktu sahnya semblihan kapan dimulai dan kapan berakhirnya kita bahas yang pertama adalah kapan dimulai waktu sahnya atuhin itu pendapat Allah rahimah Allah yang pertama mengatakan bahwa waktu sahnya semblih akikah adalah sejak waktu kelahiran ini madhabnya syafi'iyah dan hanabilah sedangkan yang kedua mengatakan dimulai dengan terbitnya fajar hari ketujuh yang madhabnya malikiyah sebagai ulama syafi'iyah yang yang raji wala misaf dari akman para ulama sini kita agak ringkat karena waktu sangat sempit bahwa waktu akikah dimulai dari sejak kelahiran dengan adanya sebab akikah sehingga bila ada seorang yang akikahnya sebelum hari ketujuh maka sah semblihannya ada pun pembatasan dengan kata yaumus sahabi adalah untuk istihbab untuk sunnahnya sehingga seandainya semblih sebelum hari ketujuh ataupun setelah hari ketujuh maka sah dan tercapai maksudnya kemudian kapan berakhirnya waktu sah menyembeli akikah para ulama sebagainya yang telah lalu juga bersisi dalam masalah ini yang pernah mengatakan bahwa akikah tidaklah hilang dengan mengakhirkannya dari hari ketujuh sehingga sah disembelih pada hari-hari setelah hari ketujuh selamat juhur juhur al-ulama rahimah allahu ta'ala sedangkan yang kedua mengatakan bahwa akikah itu hanya pada hari yang ketujuh dan tidak sah kecuali pada hari yang ketujuh mereka buka dalil yang banyak namun ya dari pembahasan ada bahwa akikah itu bisa diakhirkan dan sah diakhirkan setelah hari ketujuh baik disembelih sebelum atau sesudahnya maka ini dibolehkan karena sudah ada sebab ya tadi tunahnya akikah dalam hal ini mereka juga dengan adanya hadis Nabi SAW bahwa beliau akikah untuk dirinya ketika telah dewasa menunjukkan bahwa waktu akhir akikah tidak ada batasnya Wallahu ta'ala alam bisso kemudian pembahasan berikutnya adalah tentang waktu yang utama dalam menyembelih akikah disini para ulama sepakat bahwasannya waktu yang terbaik dan utama adalah pada hari ketujuh kelahiran sang anak tersebut bagaimana menghitungnya menghitungnya adalah dimulai dengan waktu maghrib bila misalnya seorang bayi lahir pada malam sabtu malam sabtu ya maka dihitung hari pertama sabtu kemudian hari kedua minggu ketiganya adalah senin keempat selasa kelima robo ke enam tujuh sekamis ke enam kamis maka jatuh di hari hari jumat di hari jumat bila kemudian ia lahirnya di waktu sore misalnya sebelum maghrib hari jumat sore menjelang maghrib belum maghrib lahir maka dihitungnya adalah hari jumat hari jumat karena beliau karena dia lahir di hari jumat sehingga kekauhnya adalah hari kamis Allah alam bisa kemudian apa yang diucapkan ketika menyembeli akhir maharap mahariki syafiyah dan juga hanabilah mengatakan sunnah kepada yang menyembeli untuk berniat ketika menyembelinya ini untuk akikuh misalnya mengucapkan Allahumalaka wa ilaika akikuh fulan atau yang lain atau yang lain seandainya misalnya sudah berniat akikuh dan ia tidak menyebut nama anak bayi tersebut juga sah juga sah kemudian pembahasan hukum yang lainnya mengenai siapa yang berhak diberikan daging akikuh tersebut para ulama juga sepakat rahimah Allah bahwasanya masarif al-aqiqah ia masarif al-udhiyah fi jami' wujuhiha bahwa yang berhak mendapatkan daging akikuh itu adalah yang berhak mendapatkan kurban saya ketahui bahwa kurban itu dimakan oleh yang kurban kemudian diberikan kepada fakir miskin sebagai sedekah dan boleh dihadiah kepada orang kaya sebagai hadiah diberikan juga akikuh dan juga akikuh pun sama boleh dimakan oleh yang akikuh kemudian oleh fakir miskin dan juga orang yang kaya pun berhak untuk makan daging tersebut sehingga ada kemudahan dalam ini dan ini membantah juga sebagian opini di masyarakat bahwa yang akikuh tidak boleh makan daging akikuhnya padahal itu diperbolehkan hanya saja para ulama rahimah menyebabkan menyampaikan kepada kita perbedaan yang utama bagaimana apakah yang utama itu dibagi sepertiga 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 atau yang penting setiap orang ada bagiannya fakir miskin sekian orang yang hadiah sekian dan dimakan sebagiannya ada yang mengatakan bahwa yang penting semua makan yang punya akikuh juga makan kemudian fakir juga makan dan juga orang hadiah dimakan yang kedua mengatakan tidak sebenarnya dimakan sepertiga dimakan sepertiga dihadiahkan sepertiga disedekahkan ada yang mengatakan makannya sepertiga dimakan sendiri dan sepertiga disedekahkan dan yang Raja Alhamdulillah adalah bebas tidak ada ukuran tertentu dalam hal ini karena tidak ada yang mengatakan harus membagi sepertiga dimakan sepertiga diberikan kepada fakir miskin sepertiga dihadiahkan Wallah Alhamdulillah demikian mungkin sebagian besar hukum-hukum mengenai kita disampaikan semoga bermanfaat kita semua salam Muhammad wa'ala wa sahbihi wa salam baik Ustaz barakallahu fikum wa jazakallahu khairan terima kasih atas penjelasan dari materi yang menafat yaitu mengenai hukum seputar akikah demikianlah tadi khawatir islam rahim ya allahu ayakum kajian kami di kesempatan pagi hari ini dan silahkan bagi anda yang ingin bertanya secara langsung bersama satulit samudi kami membuka line tanya jawab di 021 823 6543 untuk telepon secara langsung dan anda juga bisa mengirimkan pesan singkat anda di 081 317 777 6543 dan kami akan bacakan saat pertanyaan yang telah masuk beberapa pertanyaan yang mirip-mirip saat diantaranya adalah pertanyaan yang pertama dari ibu arsiah dari samarinda saya ingin bertanya ustad anak saya sudah diakekoh oleh mertua saya namun dalam acara tersebut terdapat hal-hal yang ngungkar seperti membakar kemenyan kemudian membaca doa-doa yang tidak dimengerti apakah akikoh anak saya tersebut akan diterima Allah ustad dan apakah dengan demikian saya wajib mengakekohinya lagi ustad kezaklah akhir akikoh adalah ibadah yang berhubungan dengan sang bayi bukan kepada orang lain sehingga pelanggaran pelanggaran syariat yang ada di luar penyembelian akikoh maka hukumnya tidak mempengaruhi keabsahannya akikoh itu sembelihannya kecuali bila menyebelih dengan tidak mempengaruhi Allah SWT yang tidak baca bismillah yang kedua tidak ada niat dari yang nyembelih itu untuk akikoh atau juga misalnya akikohnya itu bukan lillahi ta'ala maka itu tidak sah namun selama iya masih ada di sana baca basmala ditujukan untuk Allah SWT kemudian niatnya untuk akikoh maka tidak masalah tidak dan sah hukumnya dan sah hukumnya juga tidaklah ada keharusan bahwa yang beli hewan korban itu orang tuanya mungkin kakeknya atau yang lainnya yang penting itu milik kogisang orang tua untuk anak tersebut jadi sederhananya bahwa semua pelanggaran yang ada yang tidak dihubungan langsung dengan penyembelihannya maka tidak mempengaruhi keabsahan daripada akikoh tersebut Allah SWT baik Ustaz terima kasih atas penjelasan dan jawabannya kami akan bacakan kembali pertanyaan yang selanjutnya dari salah seorang penanya dari Ibu Sinta di Bogor Ustaz Ustaz saya belum mengakikahkan anak saya yang saat ini sudah berumur 11 tahun Insya Allah rencananya dalam waktu dekat ini akan saya mengakikahkannya bagaimana hukumnya dan pada saat anak saya berumur 7 hari diadakan penyukuran rambut tapi karena keterbatasan pengutuhan ilmu agama saya pada saat itu rambutnya hanya dikuntik sedikit saja apa yang harus saya lakukan saat ini terima kasih atas nasihatnya Ustaz jadi belum disembeli Ustaz ada dua pertanyaan pertanyaan pertama tentang masalah kekoh bahwasannya Ibu tidak kekoh dulu mungkin karena tidak tahu atau tidak mampu maka saya sampai dalam kejadian kita bahwasannya akhir semblihan kekoh itu adalah tanpa batas artinya boleh setelah tanggal 7 hari ketujuh boleh sehingga dengan demikian maka Ibu segera saja bila memiliki kemampuan untuk menyembeli semblihan kekoh dan tidak ada waktu tertentu tidak ada waktu tertentu bebas berikan tersebut kemudian yang kedua tentang masalah mencukur rambut kemudian mencetekahkan senilai perak untuk rambut tersebut caranya kita gundul rambut tersebut dan kita apa namanya timbang dan kita nilai dengan harga perak seberat timbangan tersebut ini adalah sunnah dari Nabi Muhammad s.a.w dan ini berlaku untuk anak laki-laki menurut pendapat yang dirajukan oleh rajinah da'imah hayi akibar ulama di sawja arabia karena mereka mengatakan bahwa anak wanita tidak disyariatkan dicukur rambutnya dalam hal ini sehingga jelaslah bahwasannya bila sunnah itu telah lalu telah lalu dan berlalu maka tidak ada kewajiban kita untuk mengganti dan apa namanya menghitung kembali hal seperti itu karena memang sunnah hukumnya bila hilang sudah selesai urusannya kita tidak mampu waktu kita tidak tahu mungkin hanya potong sebagian kecil saja jadi kita ketahui dulu sebagaimana kita ketahui banyak di kalangan kaum muslimin maka bila kami berlalu maka insyaallah tidak ada orang tua dalamnya bukan hak anak atas orang tuanya Allah alam biswa terima kasih dan kami bacakan kembali dari Bapak Ari di Cibunong saat pertanyaannya dua pertanyaan tapi akan saya bacakan yang pertanyaan yang kedua karena yang pertama sudah dijawab oleh Ustaz mengenai Akekoh yang terlambat apakah harus diulang Ustaz Akekoh anak saya karena kemarin diikutkan kelombongan kurban di bulan Duhijjah tapi niatnya Akekoh bukan kurban yang kedua dari ikhwan yang lainnya jika sebuah keluarga berakikoh bersekutu dengan satu sapi Ustaz untuk keluarga yang belum diakok apakah ini boleh Ustaz silahkan kita terbahas tadi di kajian kita bahwasannya ada tasrik namanya sekutu bersekutu dalam hati sapi satu orang tujuh baik itu korban korbannya enam satunya kekel atau sebagiannya korbannya jawabannya jelas bahwasannya yang roji adalah tidak sah tidak sah karena tujuan daripada menumpahkan darah kepada Allah atas syukur kepada peran bayi tersebut sehingga kata perulama bahwa bila kambing satu ya sapinya satu juga sehingga tidak kemudian ada tujuh bayi dibuat satu sapi untuk tujuh bayi nanti darahnya terus sampai darahnya sehingga sampai tujuan tersebut maka yang roji adalah tidak apa namanya sah dan akitoh kembali dengan kambing atau sapi sekalian satu-satu tujuh sapi baik dan kini kami mengundang anda silahkan di 021 823 6543 silahkan yang ingin bertanya secara langsung kami terima telepon anda mulai sekarang halo ya halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi 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 dengan ibu siapa dimana dengan ibu intan di sumatera utara silahkan ibu intan pertanyaannya assalamualaikum ustaz waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saya mau tanya ini kan saya sudah mempunyai beberapa orang anak sudah pada dewasa dulu waktu masih kecil saya pernah mengakhinkan tiga orang anak yang pertama laki-laki yang kedua perempuan kemudian ketiga laki-laki sebatas itu yang bisa saya akika tapi saya belum mengenal sunah seperti yang diajarkan dari radio roja ini saya hanya menuruti kata-kata orang sekeliling gitu kan ya satu ekor saja gitu jadi ketiga-tiganya anak ini hanya satu ekor saja saya akika maksudnya satu orang satu ekor berkambing gitu jadi bagaimana yang perempuan juga satu yang laki-laki juga satu itu bagaimana apa bisa harus saya tambah sekarang atau memang itu dulu udah sah atau bagaimana gitu baik yang kedua boleh katanya begini katanya kalau daging akikah itu harus habis satu malam itu nggak boleh nginep untuk besok gitu atau gimana gitu pendapat orang yang mungkin orang kita awam nggak tahu ya saya mohon petunjuknya baik terima kasih Ustaz Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh demikianlah kita bersyukur atas nikmat dakwah ini sehingga banyak orang yang tadinya tidak mengetahui kemudahan dan keindahan Islam sekarang mengetahui ini juga kita bersyukuri dan bentuknya adalah semakin semangat untuk belajar bahwa ternyata yang kita amalkan selama ini banyak yang salah karena kita tidak pernah bertanya dulu apa dalilnya mana dalilnya benar nggak dalilnya tentang penerbangan ibu yang pertama tentang Akekoh yang anak ibu sampai ke tadi walhamdulillah sampai ke tersinggung pada sesi apa namanya materi tadi bahwasannya sah satu laki-laki dengan satu ekor kambing walaupun bukan yang terbaik bukan yang terbaik sehingga tidak ada keharusan untuk mengulangi lagi Akekoh tersebut yang kedua yang kedua ini juga bentuk ketiruan yang membuat kita akhirnya susah payah Islam itu mudah dibuat susah artinya apabila hewan korban saja dibolehkan untuk diinapkan dagingnya bila emang demikian maka boleh juga pada Akekoh diinapkan daging tersebut disimpan dan dimakan pada esok harinya sembilan hari ini besok dibagikan juga boleh tidak ada pemasalahan karena bahwa hukumnya Akekoh ini banyak sama dengan hukum dalam korban tidak boleh menyimpannya misalnya tadi ada pendapat mengatakan bahwa kita bagi sepertiga sepertiga jadi makan mungkin tidak habis kalau kita beli kambing yang agak besar kambing domba morino atau atewa dan sebagainya mungkin kehabis dalam satu kali makan sehari semalam maka boleh disimpan sampai hari yang kedua dan yang berikutnya sehingga tidak ada masalah dengan kebutuhan Islam dan subhanallah tidak ada yang susah dalam Islam dalam semua ibadah dan syariat terima kasih atas jawabannya sangat menarik sekali dan kami persilahkan kembali khawatir Islam yang bertanya secara langsung sebutkan nama alamat Anda dan kami harapkan pertanyaan yang Anda tujukan bersesuai dengan pembahasan kita di 021823643 halo halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan ibu siapa dimana dengan ibu Nurmai Suri lagi di Jandi ibu Nurmai Suri silahkan pertanyaannya ya assalamualaikum ustad waalaikumsalam yang saya ingin tanya seberapakah kemampuan orang tua yang harus mengakikuhkan anaknya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam terima kasih terima kasih terima kasih kebutuhan tidak sampai tidak sampai yang membuat akhirnya minta-minta atau kekurangan dalam kebutuhan sehari-harinya itulah batasan yang ada waalaikumsalam dan kadang ironis juga kita itu mampu membeli hal-hal yang kurang perlu tapi untuk keperluan anak kita kadang kurang dihutang makan seperti ini kadang-kadang kita beli HP harga 8 juta kambing 1 juta tidak bisa begitu keadaan kita karena memang kita belum terbina dengan syariat dan kadang-kadang kita masih punya persepsi ini bukan ibadah yang agung tapi kalau kita mengpersepsi bahwa ini ada ibadah kepada Allah walaupun sunnah tapi ibadah kepada yang maha kuasa melihat keagungan Allah SWT tentunya kita akan mengagungkan dengan ini kata Allah jadi kalau kita lihat ini sebagai syiar Islam sebagai syiar agama Islam adanya kekoh kita kekoh ini adalah jadi demikian kita lihat banyak pandangan seperti ini di masyarakat yang menganggap remeh ibadah seperti ini karena memang mereka belum mengerti bahwa itu adalah diantara syiar yang Allah rentahkan untuk ditampakkan bayangkan dalam sedekah sedekah ini sudah sembunyi-sembunyi sampai tangan kiri tidak tahu tangan kanan ini apa yang diserahkan oleh tangan kanannya sedekah sembunyi tapi tidak ini akikot ini ditampakkan mereka ditampakkan disampaikan ini akikotnya pulang dan mereka ada syiar di sana ada syiar di sana makanya beda antara sedekah dengan apa oke oke Allah baik set kita persilahkan kembali silakan di 021 823 6543 kirimkan pertanyaan Anda atau Anda langsung menghubungi kami silakan kami buka pertanyaan yang berikutnya halo 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 ya dengan ibu siapa dimana mohon maaf ibu Risma dari mana ibu dari Jakarta silakan ibu Risma ya eh gini start dulu waktu di kampung kan kita waktu kecil belum di akikah tuh nah pas kita nikah itu kan motong kambing itu kan motong kambing iya katanya saya motong ini anaknya udah di akikah dulu apa di mana nah waktu pas motong kambing itu langsung di akikah itu bagaimana Pak Ustadz motong kambing untuk tujuan apa waktu itu waktu pas pernikahan ini kan pas kita udah nikah waktu kecil kan belum di akikah nah waktu kita udah mau nikah itu kan ayat karah gitu kan Pak Ustadz nah waktu itu kan motong kambing jadi waktu itu di akikah langsung itu yang saya pahami ya jadi ibu bahwa asalnya ibu dulu ketika kecil bayi belum diak beliak dan ketika menjelang nikah di akikah kawahi dengan nyamblih kambing hukumnya sah atau tidak jawabannya sah baik itu dari orang tua atau dari sendiri sah insyaallah dalam hal ini sehingga bila ibu misalnya akikah sebelum pernikahan atau setelah pernikahan pun tidak ada masalah bahwa akikahnya sah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala baik barakallafikum wa jazakallahu khairan terima kasih dan kami akan beralih kembali ke pesan singkat beberapa pertanyaan dari pemirsa dan pendengar radio roja pertanyaan dari saudara kita Udin di Ambarawa ustad apa hukumnya mengakikahi diri sendiri tatkala kita sudah mampu sudah bisa berdiri sendiri dan mempunyai uang maka saya mengakikahi diri sendiri gimana ustad pada asalnya pada asalnya akikahi itu adalah haknya anak terhadap orang tuanya orang tuanya yang diserahkan itu menyembelih akikah tersebut ini pada asalnya ini tanggung jawab orang tua bukan tanggung jawab sang anak namun dengan dasar adanya hadis yang saya katakan saya katakan dengan dengan menurut derajat khasan bahwa nabi itu akkoh annafsihi yaitu akikah atas dirinya sendiri maka kita katakan sah kita katakan sah bahwa seorang itu mengekahi dirinya sendiri tapi sebaiknya tetap orang tua yang akikahinya karena itu ada tanggung jawab orang tua atas anaknya baik Ustaz terima kasih menarik sekali jawaban dari Ustaz kami bacakan kembali pertanyaan dari pesan singkat dari Umu Faiz di Cikarang Ustaz Bismillah warahmatullahi Ustaz bolehkah daging akikah itu kita bagikan masih dalam keadaan mentah Ustaz dan selama ini saya tidak tahu apakah daging atau tulang dari kurban tersebut boleh dipotong ngotong atau dipotong katakan Ustaz silahkan untuk membagi daging akikah memang tidak ada satu keterangan khusus harus matang atau mentah tapi yang penting dia dibagikan dan akan dimakan oleh fakir miskin dimakan oleh sebagai hadiah pada orang lain yang tidak tidak miskin jadi ada namanya sedekah itu fakir miskin ada namanya hadiah untuk yang bukan fakir miskin baik itu mentah ataupun matang tidak ada masalah kemudian tentang apakah boleh dipotong-potong misalnya diperpulihkan potong-potong tulang hewan akikah sama dengan bolehnya kita memotong tulang hewan korban sehingga susah sekali kalau kita harus memasak daging kambing tanpa memotong pelang-pelangnya bayangkan sekarang kalau tulang punggungnya itu panjang itu kita tidak potong-potong gimana masaknya jadi itunya bahwa Islam itu mudah dan jangan dipersusah karena Islam itu mudah maka mudah juga untuk kita amalkan Allah amalan-amalan kita kemudian belajar kembali mana yang sahih beramalan kita sehingga kita bisa menjadi lebih baik di tahun yang akan datang semoga yang disampaikan ini bermanfaat dan kita ucapkan jazakumul khair kepada semua yang berpartisipasi baik para pemirsa pendengar maupun guru Raja TV dan juga raja-raja yang mengulai kajian ini semoga bermanfaat bagi kita semua dan menjadi amalan selamat bagi kita semua salam Muhammadu'ala alihi wa sahbihi wa s-salamu'ala wa s-salamu'ala wa s-salamu'ala bye